Yo, Halo! Semoga kembali lagi sama saya, Rizky Javan, dan kali ini kita bakal main game Counter-Site Korea. Di sini saya bakal nge-review salah satu unit awaken yang bakal hadir di C, apalagi kalau bukan Nayubin, King of PvP. Nayubin ini sangat GG banget untuk PvP, ini akan hadir di Counter-Site C. Jadi di sini saya bakal nge-review skill-nya dan saya bakal nge-jelasin skill-nya kenapa dia ini sangat OP dan broken parah gitu ya. Oke, kita langsung saja. Oke, ini dia Nayubin dengan DP cost-6 dan dia tipe defender, plus dia ini bisa nge-hit di all ground gitu ya, di atas maupun di bawah gitu cuy. Saat dia masuk, dia masuk biasa aja, lalu... Oh, itu bukan biasa aja sih, itu GG banget cuy. Lalu ada sayapnya gitu ya. Nah, ini dia. Nah, oke, kita lihat satu kali lagi dia masuknya cuy. Oke, ini dia masuknya. Uh, GG banget kan? Gila nggak tuh? Ini nanti bakal hadir ya. Kita lihat special skill-nya teman-teman. Nah, special skill-nya. Oh ya, ayo cuy. Uh. Anjir cuy. Lihat nggak special skill-nya itu berapa kali hit loh? Nih nih, lihat cuy, lihat ya. Nih special skill-nya nih. Belakangnya itu nge-hit loh. Uh, gila. Eh, itu satu kali hit doang ya. Kira berapa kali hit gitu ya. Oke, ini untuk awakernya teman-teman. Nih awakernya ya. Dia bakal ngebarin sayapnya gitu. Dan nembak. Wah. Susing ngeri banget ya. Nih satu kali lagi kita lihat ya. Nih kita lihat satu kali lagi untuk ultimate skill-nya gitu ya. Nih ultimate skill-nya teman-teman. Bum. Bum. Wah. GG cuy. GG banget lah ya. Oke, kita masuk ke penjelasan skill-nya ya teman-teman. Di sini ada namanya Nayu Bin ya. Korea PPS score-nya 4 per 10 ya. Namun, PPP score-nya dia ini 10 per 10 cuy. Apakah dia worth it untuk dipul? Jawabannya jika kamu pecinta PPP. Ini sangat worth it banget untuk kalian pull ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke skill-nya gitu ya teman-teman. Di sini ada basic attack-nya. Dia bakal ngasih AOE Demek ke musuh di depannya. Dengan impure energy. Yaitu bahasa ano-nya ya. Bahasa skill-nya gitu ya. Impure energy ya. Oke, di sini ada passive-nya ya teman-teman. Saat dia masuk, dia bakal nurunin barrier ke semua musuh ya. Indus Replux ini apa ya? Kayaknya nurunin barrier gitu ya. Sailed gitu ya teman-teman. Lalu dia bakal ngurangin HP sebanyak 2% setiap detiknya untuk unit musuh tipe tower ya. Dan kalau di PPP yang HP turun 2% itu jadi 4%-nya untuk unit musuh tipe tower cuy. Bayangin ya, 4% cuy. Itu dalam waktu 25 detik aja udah hilang gitu ya. Unit tipe tower cuy. Anjir, Sigma baru rilis udah ada counternya cuy. Lalu dia bakal ngasih AOE Demek untuk setiap 12 attack yang dia terima gitu ya. Jadi intinya dia ini bisa ngilangin barrier gitu ya. Barrier yang self gitu. Yang musuh punya self itu bisa langsung hilang gitu ya. Remuk gitu cuy ya. Tapi ini tidak berlaku untuk boss dan juga kapal ya. Apabila skillnya 85 semua unit musuh dapat pengurangan skill haste sebanyak 30% cuy. Gila gak tuh? Lu bayangin lah. Set itu set cooldown reduction aja udah punya 30% skill haste gitu. Dia muncul hilang coxetnya itu. Hilang ya. Jadi unit kita itu bakal lama untuk nge special skill maupun ultimate skill gitu ya. Apalagi unit kita tidak pakai skit. Eh skit. Maksudnya gak pakai gear set CDR ya. Bayangin ya betapa lamanya unit kita itu ngeluarin special maupun ultimate-nya gitu cuy. Dari pasifnya aja udah broken ya. Dia bisa ngilangin shield. Plus dia bakal ngurangin skill haste. Dan dia ini juga ngurangin 24% HP untuk musuh unit tipe tower ya. Kayak Yuna gitu ya. GG, GG cuy. Dari pasifnya GG ya. Lalu kita masuk ke special skillnya teman-teman. Yang dimana dia bakal ngasih AOE the mag ke semua musuh di depannya ya. Dan musuh itu bakal kehilangan 15% attack speed selama 8 detik ya. Dan apabila skillnya level 5. Special skill buat si Nayubin ini yang bakal kurang tiap 3 detik ya. Setiap dia yang nge-enchant attack itu kayaknya berhubungan sama pasifnya ini deh. Ya pokoknya gitu lah ya. Tapi ini loss 15% attack speed sih gila banget lah ya. Udah ngurangin attack speed, ngurangin skill haste. Waduh anjir lah. Dan juga untuk ultimate-nya ya teman-teman. Dia bakal ngasih AOE the mag ke semua musuh yang di depan. Dan musuh yang terkena itu bakal kehilangan 15% attacknya selama 15 detik cuy. Apabila skillnya level 5, debup tadi yang pengurangan 15% attack tadi bakal jadi permanen cuy. Wah gila gak tuh? Gila gak? Permanen cuy udah ngurangin 15% attack ya kan. Terus ngurangin attack speed dan juga ngurangin skill haste cuy. Ini broken parah sih untuk Nayubin ini. Pantesan di PPP dia ini dijuluki king of PVP ya. Karena dia ini bisa membuat unit musuh tipe tower itu bakal nangis gitu ya. Apalagi yang harem juga nangis juga cuy. Soalnya yang harem kan punya skill yang shield gitu ya. Itu bakal langsung hilang cuy kalau ketemu Nayubin mah. Tapi untuk Awaken Hilde. Nah itu masih jadi pertanyaan ya. Awaken Hilde itu shieldnya bakal hilang atau enggak itu. Saya juga belum coba gitu ya. Nanti kita lihat lah ya. Pas Nayubin ini keluar gitu cuy. Oke jadi untuk semua ini. Ya Nayubin sangat worth it banget untuk kalian pull. Apalagi kalau kalian pecinta PPP ini wajib punya cuy. Oke teman-teman kayaknya segitu saja untuk penjelasan Awaken Nayubin ya. Yang akan hadir di counter side C gitu ya. Kita lihat seberapa broken parah nanti ya. Pas di PVP-nya ya. Apakah bisa kena band 4 kayak Yuna cuy. Awaken Yuna ya. Udah kena band 4 lah ya. Ngakak banget anjir. Oke ingat semakin nolab kalian. Semakin berkembang cara kalian. Saya Rizky Jepan. Pamit dulu. Bye-bye.